Halo semuanya, gue Andre dari tim Kanaya Gaming, dan ini adalah panduan gue untuk champion Bard. Bard adalah champion support AP unik karena mampu engage atau disengage dengan skill portalnya. Selain itu, Bard pun mampu membuli lane lawan dengan skill Q, dan jika Q-nya mengenai tembok, musul akan mendapatkan efek stun. Skill ulti Bard memberikan efek zone-nya area, efek ini dapat mengenai lawan maupun kawan, maka dari itu harus tepat menggunakan skill ultimatenya. Di laning phase, dengan Bard cukup mudah. Spam Q untuk membuli lawan, usahakan Q-nya menembus unit atau tembok agar mendapatkan efek stun. Kamu dapat menggunakan skill W dan menaruhnya di dekat tower ataupun bush terdekat agar memberikan efek heal dan tambahan movement speed untuk kawan. Saat menggunakan Bard, kamu juga bisa run ke jungle atau mid lane musuh sambil mengumpulkan nips di perjalanan. Namun, perlu dipastikan agar marksmanmu dapat bertahan bila kamu tinggal dan dia mampu bertahan dengan kondisi 1-2. Tugas Bard di saat teamfight sangatlah penting. Hal ini dikarenakan ultinya. Ulti Bard bisa digunakan untuk 2 tujuan yang berbeda, tergantung saat mana yang tepat. Biasa kamu lempar ke musuh untuk di start engage, ataupun lempar kepada temanmu yang sedang dihajar untuk disengage dan menyelamatkan temanmu. Hal terpenting saat teamfight, Bard bukanlah support tank. Jaga posisi di backline tawang. Kamu dapat menggunakan skillmu dan memberikan CC, DPS, serta support ADC kamu dalam fight. Penting bagi Bard untuk selalu menjaga posisi dan jangan terlalu overcommit dalam menggunakan Bard. Gunakan Q se-efektif mungkin agar mendapatkan efek stun. Untuk runes, gue pakai 9 Hybrid Penetration Mark, 9 Flat Help Seal, 4 Magic Resist Gleeve, dan 5 Ability Power Gleeve, dan 3 Armor Quintessence. Untuk mastery, gue gunain 0-18-12 dengan Keystone Thunderlord. Thunderlord itu membuat cleaning face-mu makin bagus, karena damage dari MIPS plus Q-nya akan bertambah sakit. Untuk skill, gue naikin Q level 1, level 2 gue naikin W, dan level 3 kembali ke Q lagi. Setelah itu baru naikkan E pada level 4 dan max Q dulu. Untuk item, first item untuk Bard adalah Eye of the Watchers. Setelah itu, kamu bisa upgrade Boots kamu ke Mobility untuk Chrome di saat early game, ataupun Ionian Boots untuk Extra Codown Reduction. Lalu kamu dapat membuat Solari dan Mikael Crucible. Buatlah Mikael Crucible dulu, jika ada tim lawan ada Champion yang burst damage-nya tinggi, seperti Lissandra atau Zed. Lalu kamu bisa membuat Guardian Angel atau ZZ Road Portal. Dan selalu sisakan swap terakhir untuk Premier.